Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini channel yang mengedukasi dan menghibur channel dimana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Oten-Oten yang sedang ngamuk ya para polemikus Oten yang sedang ngamuk luar biasa terhadap KMC ya jadi mereka di belakang ini ya sedang ngamuk besar gara-gara video saya yang mengungkap kalau mereka ini sedang bersiap-siap melarikan diri dan mereka sedang tidak bisa makan dan tidur tidak bisa sleeping ya makannya nggak sedap dan tidurnya nggak bisa sleeping seperti slogan yang selama ini saya sampaikan jadi slogan kita ini nggak main-main yang kita katakan ini kebenaran ya dan itu diakui sama mereka bahwa mereka ini sejak nandar berencana melaporkan para polemikus Kristen ini bahkan sampai hari hanya ya saat nandar melaporkan sampai sekarang mereka ini tidurnya tak bisa sleeping sebagian sudah berpikir mau melarikan diri ke luar negeri dan mencari link yang bisa membantu dia untuk kabur ya terutama orang-orang seperti Airband terus juga Edis dan yang lainnya jadi disini saya akan tunjukkan yang menjadi penyebab channel saya begitu ingin mereka singkirkan ya karena mereka kecolongan mereka anggap ya mereka bilang kok kita bisa kecolongan video percakapan internal kita ini kok bisa bocor ya jadi mereka shock melihat hal tersebut oke kita perlihatkan dulu asal-usulnya ya biar teman-teman yang baru nonton tahu jadi bagi teman-teman yang mau nonton full silahkan nonton ya disini saya pertama kali buat judul para polemikus Kristen pada takut dilapor nandar sampai mau kabur ke luar negeri ya ini tanggal 1 September kemarin saya buat video ini dan teman-teman bisa lihat sebenarnya video ini itu bukan murni percakapan mereka saja tapi ada saya ngomong ya di depan saya ngomong dulu ini ya teman-teman bisa lihat selama beberapa menit saya ngomong baru ini mereka ngomong habis itu saya juga ngomong lagi ya saya tutup dengan saya ngomong lagi jadi jelas ini bukan hanya mereka yang ngomong ini video isinya adalah saya tanggapi mereka ya saya memberikan keterangan seperti sekarang ini saya ngomong dulu baru saya lampirkan bukti ya bahwa mereka sedang ketakutan ya bagi teman-teman mau dengar silahkan dengar ini Adery or Airband itu sudah ketakutan ya mereka bilang jadi mereka gak tahu kalau video mereka ini tersebar ya mereka ini gak tahu kalau video ini terekam ya mereka pikir ini adalah pembicaraan internal yang orang lain gak bisa dengar gitu ya mereka pikir wah ini kan kita lagi meeting internal kok bisa ketahuan gitu kan ya itulah kalau di dalam meeting internal kalian kalau bisa janganlah kalian fitnah sana-sini jangan kalian ngomong yang gak perlu karena di video ini mereka juga menjelekan kepolisian dan juga MUI ya jadi disini mereka takut video ini akan tersebar secara luas sehingga mereka yang ada di dalam ini salah-salah bisa terpanggil bisa dijadikan tersangka karena menghujat ya kepolisian Republik Indonesia ini saya belum sempat viral kan ada beberapa video-video lainnya yang saya miliki yang belum sempat saya urusin karena kesibukan saya yang pertama terus kedua karena urusan berita-berita lain yang lebih heboh ya seperti Deolipa dan Bang Nandar jadi yang mereka ini karena saya anggap cuma kroco-kroco itu nanti saja ya karena saya anggap Erben Aderion ya si Justin itu kan cuma kroco-kroco nanti saja ya dan mereka masih bisa bersabar mereka bisa bersabar menunggu kecuali mereka sudah kepalang lari ke luar negeri ya sudah lah kalaupun mereka mutusin lari ke luar negeri saya rasa gak ada salahnya dan Indonesia juga gak akan kehilangan apapun kalau mereka sudah tidak ada di Indonesia ya para polemikus penghujan ini jadi teman-teman akan mendengar ya bahwa mereka ini ketar-ketir ya mereka ketar-ketir karena video tersebut tersebar karena video tersebut kok bisa sampai Julius Post gitu kan ya mereka itu sampai nangis ya mereka itu sebelumnya juga nangis-nangis dengan mengatakan aduh gimana ini kesebar videonya ya saya punya video itu nanti kita akan post lagi itu ya video beberapa hari yang lalu saat mereka mewek-mewek mereka ketakutan mereka mewek-mewek dan kali ini yang akan saya post dulu adalah video saat mereka memanggil ya memanggil Tristan ya saya gak pernah ngobrol secara pribadi dengan Tristan tetapi saya tahu Tristan cukup dekat dengan mereka ya jadi mereka meminta tolong ya meminta tolong kepada Tristan untuk menghubungi saya agar saya mau menghapus video tersebut ini yang agak lucu ya padahal orang-orang yang ada di room itu ya kayak contoh Justin, Jason, Aderion itu punya WA saya padahal mereka kalau nelepon ya mereka nelepon terus bilang Julius tolonglah hapuslah video itu gitu kan nanti kalau tersebar bahaya sama saya gitu kan nah mungkin saya akan pertimbangkan ya mungkin saya akan pertimbangkan kalau mereka istilahnya benar-benar ya meminta tolong gitu tapi ini nyuruh orang lain udah itu nyuruhnya gak enak dengan sosok mengancam ya dengan sosok mengancam mengatakan kepada Tristan kau bilang sama Julius ya nanti channelnya kita gini-giniin gitu kan inilah saya kurang suka dengan teman-teman kita yang kadang-kadang gak ngerti di posisinya itu seperti apa orang yang gak tahu diri yang gak tahu posisinya itu apa itu paling menyebal kan ya udah di posisi yang seharusnya dia minta tolong dia pula yang pententengan inilah yang kurang bagus dari teman-teman kita ini gak sadar posisi dirinya ya semoga ya semoga video ini bisa mengedukasi mereka karena setahu saya mereka sering ya memonitor channel saya karena channel saya ini benar-benar membuat orang penasaran ya Oten-Oten ini biasa penasaran apalagi dibahas lagi ya apalagi kalau si Waalabu itu Wah Waalabu itu paling hobi nonton saya oke kita dengar dulu bagaimana curahan hati para Oten-Oten yang sedang galau ya yang sedang galau karena tahu video-video mereka terekam sama saya kita dengar dulu curahan hati dari para Oten Pauker sini yuk selamat menyaksikan gua angkat jadi enggak udah ya lu udah nyerah ya misalkan gua gak usah ke 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 pihak apalah gitu lu angkat aja di 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 channel gitu habis angkat di channel gimana ya apa namanya reaction bisa aja lu bilang reaction ini videonya nyolong iya kan itu mana tambah tajuk bro mendingan ketahuan gua langsung ke ke youtube-nya langsung mereka kena udah ini kan gitu kalau kreaksin itu kalau 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 itu semuanya karena gua udah bilang masa sih mereka langsung mati karena gini gini tristan kemarin sempat ditarik mereka tapi dibuka lagi permasalahan di situ itu udah ngingetin itu lewatnya lewat kawan sih yang pengaruh gitu gua gak ngomong langsung susah kebahasin aja susah itu ngomong tapi kalau saya pikir si Pakin udahlah biarin aja yang penting kita lebih berjaga-jaga lagi pusing juga kalau bapak kan kemarin udah dibilang sama si justin udah report aja bayi youtubenya yang udah di ini yang caranya gimana ya Pakin mereka itu langsung kena dia punya youtube itu langsung dikena tag dan langsung pasti karena gua kena copy reka aja bro enggak karena gua akan melayankannya ke support youtubenya gua bilang ini di zoom gua ada yang mereka secara jendiam nah itu udah masuk criminal cyber pasti dikena pencurian itu masuk pencurian gini 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 jadi maksudnya gini Tristan Pahin dia ngelaporkan itu konsekuensinya tuh youtubenya di take down nah itu kan jadi mengganggu dia HMC nah iya maksud gua lu peringatin dulu tapi kalau kapan nih kalian kasih waktu udah semelan toleransi temponya Pahin sampai kapan kan kemarin kan kita udah gede lama sore 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 tadi tuh timelannya yaudah gua tunggu sampai Senin deh Senin pertama kedua gua mau nanya nih probabilitas yang itu di take down itu berapa persen 100% kemungkinan sangat besar karena kan pertama yang berapa persen gua buktikan atas nama gua youtube jadi gua bisa membuktikan itu atas nama gua zoomnya lalu disana juga gua akan membuktikan dia masuk pake orangnya siapa itu gua bisa buktikan semua itu jadi semuanya gua ada data berarti besar kemungkinan besarlah pokoknya poinnya disitu kemungkinan besar kan kemungkinan besar berarti sudah di atas 60 persen light kalau hak cipta mungkin kemungkinan 100% pencurian masuk ya kualifikasinya pencurian iya teknologinya itu berapa persen bisa 100% ya pasti 100% sekarang gua buktikan nih ini gua youtube gua panel interest ini gak live dan tidak merekam tetapi ada orang yang merekam itu namanya masuk pencurian lu tanya kalau orang mencuri dihukum pasti dihukum apa enggak ya pasti dihukum lah cuman hukumannya itu maksud gue apakah dia hukumannya kemungkinan takedown kalau takedown kan masuk begini baik baiknya ke youtube juga ada gitu youtube kan kerjasama sama iklan ya cuman lu pikirkan dulu kesana gua ngomong kesana nih ada power gak gitu itu yang gue pikirin dari tadi coba aja ya lu coba aja lu ngomong mereka pokoknya kalau misalnya ya senen mereka masih gitu ya gua akan akor gitu aja jadi ada masih ada empat channel Tristan debat panas itu kayaknya punya budak kongon itu terus trium slayer si kores si julius h.m.c sama si bahas sin ya orang yang siapa itu masih ada tuh ya sampai batas hari kalau gak ada respon berarti ya silahkan lah ya kita udah peringatin by you ya ya kan itu aja oke oke nih ya ya besok ini ya si si apa si 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 minta maaf gue gak tau minta maaf siapa tapi dia disconnect dia sinyalnya jelek tadi ya mungkin minta maaf ke lo kali dia itu aja tapi masalah yang perdebatan dia dia masih kekal dia mau gak apa-apa mau debat debatnya debat ayat gitu gak masalah udah 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 itu selesai gue kasih ini gue kasih satu 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 surat cinta gitu gimana ini masih api ini kacau kayak gini jadi gawat ngga garasi nandar rompak evangelist bukan nandar evangelist evangelist apaan orang maunya jadi ustad kalau di kami jadi evangelist halo iya duran ngomong duran mendingan bikin konten mendingan bikin konten kasih peringatan ke mereka hari senen kalau sampai tidak di private sama mereka atau di hapus atau apply istilahnya report gitu kalau gue sih mendingan gitu kita harus kasih tahu power kita jangan kita selalu toleransi di dalam kelemahan udah jangan kayak gitu udah udah melanggar copyright ini kita mau keluarga ini udah mencuri loh ah orang mau keluarga keluarga tapi enggak begini caranya mana yaudah lu aja bikin konten deh ini namanya udah pencurian oke ditampung gue mau bikin konten alkohol itu enggak enggak ada kata harap berani lo lo udah kelop lo apa nyampain gue ikut orang gue enggak ada kaget enggak 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 ngejelasin gue gue bilang alkohol itu enggak pernah diharamkan enggak ada kata haram di dalam alkohol ntar lo jelasin ke gue data lawan data kalau gue bikin kontennya begitu kalau gue bikin lo kan nyuruh gue bikin konten kalau gue bikin konten ini urusannya apa tadi urusan video lalu nyuruh gue bikin konten lo nyuruh gue bikin konten tadi bukan kan lo bilang mau bikin konten bikin apa tadi nih dicari tuh mau violan mana dia Thailand mana gila lu semua masa ada 3 tahun digoreng mulu upgrade otak kalian lu kok grup sama Rismawan mana oh iya lu bang kaisar bang kaisar saya pamit dulu ya ngomong sepertinya saya enggak diberikan abis lu ngomong dah sepas nyali gue pengen tau si wami sama lo menen apa enggak dia sebelumnya gue males mau ngomong pokoknya apa yang diomongin pindah kalau dia jujur suruh kasih bukti gampang thank you yang begini yang tadi awal mengenai one way ya apapun yang terjadi di zoom ini yang admin lah yang punya wawan yang penuh seperti itu untuk apa apa namanya menetakkan aturan disini seperti itu tapi kalau untuk hal sifatnya pribadi seperti menasehati ataupun apa itu kenapa tolong memberikan kepada saya sebagai muslim sebagai sesama saudaranya itu bang kaisar ya 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 jadi kalau misalnya dia melakukan kelanggaran jum ini silahkan ditegakkan aturan jum ini seperti apa tapi kalau untuk menasehati memberikan hujangan ataupun bahkan memberikan satu penalti di luar dari aturan dari jum FWC ini biarkan kami ataupun saya sebagai saudaranya sesama muslim yang akan menegakkannya untuk dia paham paham jadi tolong hargai saling toleransi disini gitu oke nanti kan nanti gak enak kan kalau sebaliknya gitu kan ada umat Kristen yang kita tegakkan aturan sambil dikitar nasihatnya segala macam oleh orang muslim kan gak etis jadi kalau begitu kita gak akan selesai nanti begitu Ferguson gimana nasibnya Ferguson Ferguson selalu di ini dan mengenai Yonatan Nandar selalu di ini selalu diinjak 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 oleh siapa apakah Ali Hasan Al-Bantani ataupun yang lainnya selama ini Ferguson itu selalu di blacklist dimana di blacklist dimana semua disini bela dia iya di blacklist dimana sekarang saya tanya apakah Ferguson pernah punya masalah dengan Ali Hasan Al-Bantani saya yang bicara coba tanya kepada yang bersebut Ferguson apakah Ferguson pernah memiliki masalah dengan Ali Hasan sekarang kan sekarang tadi kan lu ngomong nih lu ngomong biarkan lu dulu yang istilahnya menghakimi bukan menasihati segala macam bener gak betul nah betul jangan sampai zoom ini yang 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 bertindak dulu bener kan betul kan nah sekarang gue tanya gimana perlakuan lo ke Ferguson apakah lu pernah istilahnya ngasih kita istilahnya apa silakan anda tanya kepada Perguson sendiri apakah pernah dihakimi oleh lo tau gak sejarahnya Ferguson saya setiap perguson itu baik-baik aja gak pernah punya masalah silakan tanya sama yang bersengkutan kalau anda tidak percaya nah nah gue sekarang bilang nih bagaimana perlakuan sekarang anda bicara dengan saya atau dengan orang saya gue tanya seperti itu ke lu anda bicara dengan MDM apa dengan Eliasan Al-Bantan tadi lu kan nyuruhin Wan itu sekarang lu bicara dengan seseorang yang berpemali Al-Bantan nah sekarang lu bicara di FIC atau lu bicara dengan Kaisar doang FIC kan tadi saya mengatas nyamakan admin FIC seluruh lu bicara FIC kalau lu bicara FIC segala ketentuan dari FIC harus FIC tegakkan gak perlu lu dulu oh salah menggeser coba ulangin jadi lu jangan ngajarin kita untuk hal-hal yang salah anda salah anda salah tadi lu bilangkan biarkan saya dulu yang menasihati menegakkan anda salah anda salah anda mengiakan anda salah menangkap anda mengiakan bang kaisar silahkan coba tadi sampai kenapa lu mengiakan kenapa lu mengiakan kenapa lu tadi mengiakan ketika gua bilang dulu yang negakin saya bilang menegakkan ya menegakkan bagaimana orang-orang di room itu lagi mewek mewek istilahnya tegar berusaha kelihatan tegar kelihatan tidak panik saat ngobrol sama Tristan jadi kita tahu sebenarnya kakinya sudah gemetaran dan mungkin sudah lagi kencing di celana menurut saya mungkin sudah lagi kencing celana waktu mereka ngomong seperti itu jadi berusaha tegar berusaha istilahnya ada di posisi yang mereka pikir diuntungkan mereka selalu berpikir saya di atas kalau mengancam channel saya sedikit sharing kita tahu bulan lalu di bulan Agustus saya juga diancam mau di strike channel saya mau dilenyapkan oleh Pak Bombom mungkin masih ingat video ini Pak Bombom marah dengan HMC sampai mengancam ada apa dengan B2 saya bikin judulnya ini 20 Agustus kita dengar bentar saya sudah kasih peringatan buat Basim Channel ingat satu kali lagi kau buat dan saya akan strike sudah terakhir saya akan strike Anda ya Basim Channel kalau Anda tidak masuk ke sini sebentar disini sama saya sebentar saya menghubungi teknisi Anda saya besok saya akan strike Anda dan HMC Anda juga berikatan terakhir saya akan strike Anda kalau Anda macam-macam Anda itu iblis 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 berkepala 10 ya teman-teman sudah dengar saya dia bilang adalah iblis berkepala 10 jadi yang mencoba strike saya sudah banyak Pak Bom Bom Saipudin Alimusa Bang Alimusa itu kena strike dari Saipudin ada beberapa teman yang kena dan tentu saja semua orang coba di strike oleh Saipudin tidak mungkin dia cuma coba Bang Alimusa semua dia cobain jadi saya sama dengan Bang Basim kita tidak pernah takut dengan hal yang ginian jadi Bang Basim juga tadi disebutkan oleh orang-orang yang ada di room tersebut dan sekali lagi kita ingatkan kita tidak pernah takut dengan yang ginian apalagi cuma hanya karena channel jangankan channel ditutup diancam dibunuh saja sudah berkali-kali kita menerima pengancaman itu sudah berkali-kali baik itu yang saat live langsung saat live langsung maupun yang di belakang live berapa banyak orang yang mengancam kami bayangkan dengan beraninya mengancam orang lain bahkan ingin melenyapkan nyawa orang lain sadis gak ini saya gak tahu apakah iblis yang masuk ke dalam dirinya itu adalah iblis yang sama dengan yang masuk ke fernis sambo sehingga tindakannya itu hampir mirip ingin melenyapkan nyawa orang lain saya rasa teman-teman masih familiar bagaimana saya diancam oleh donaturnya Rudy Johannes juga seorang ibu yang mengancam ingin membunuh saya yaitu ibu mantu namanya ibu mantu donatur dari Paul Jang dan juga donatur dari Rudy Johannes yang mengatakan akan membayar orang untuk membunuh saya dia bilang dia akan gunakan uang untuk membunuh saya sadis gak ya inilah saya bilang oten-oten ini ya apalagi cuman mengancam wah channelnya akan ditutup saya ketawa saya bukannya mau sombong atau apa disini mungkin saya jelasin kepada oten-oten dulu yang pertama video itu bukan video dari kalian ya disitu video itu saya bereaksi anda tidak akan baca peraturan youtube peraturan youtube itu mereaksi video ya itu diperbolehkan yang penting mengubah konten tersebut jadi misalnya ada konten tentang makan di pinggir jalan kalian ambil video tersebut terus kalian bahas makanannya seperti ini kalian kasih analisa kalian kalian kasih pendapat kalian maka itu tidak bermasalah dan itu diperbolehkan oleh youtube ya itu diperbolehkan tetapi kalaupun kalaupun ya channel saya ada kenapa-kenapa saya tidak pernah khawatir dan takut sekali lagi saya katakan tanpa ragi itu sampai membuat tim khusus untuk melakukan strike kepada saya tanpa ragi terus ada juga teman-teman oten lainnya kalau yang tadi FIC yang sebelumnya ada WAFM juga melakukan hal yang sama begitu dendam dengan channel saya bahkan membayar orang itu pun tidak ada masalah sama mereka yang penting lapor setiap hari jadi khusus untuk HMC itu memang di list nomor satu harus dilenyapkan kalau Bang Nandar terus Bang Zuma dan Slayer mereka sebal mereka kesal sekali sama Bang Zuma dan Slayer tapi mereka anggap kalau sama Bang Slayer sama Bang Zuma kan masih bisa diskusi jadi mereka juga dapat manfaat dari konten itu misalnya Airband debat sama Bang Zuma Bang Zuma tampilkan Airband juga tampilkan walaupun Airbandnya babak belur tapi menurut Airband kan pendukungnya tetap akan setia mendukung dia dan dia dapat konten lumayan ya jadi bagi mereka kalau sama Slayer sama Bang Zuma itu gak masalah yang masalah itu HMC karena HMC itu bagi mereka cuma merugikan bagi mereka ini bahaya bagi mereka itu hanya membuat mereka babak belur sehingga channel satu ini memang paling harus dilenyapkan bagi mereka paling harus dilenyapkan karena saya punya beberapa channel saya tahu pergerakannya beda sama orang yang mungkin channelnya cuma satu jadi dia paling tebak-tebak wah saya mungkin lagi diserang saya mungkin lagi diserang itu perasaan dia kalau saya bisa bedain karena kalau yang di HMC itu agak aneh setiap saya post video ataupun live itu dia akan kuning langsung saya kadang-kadang chatting sama support YouTube saya chatting sama support YouTube dan memang channel HMC itu sering direpot dalam jumlah banyak bukan jumlah sedikit jumlah banyak beda dengan channel saya yang lain ada HMC News ada kisah HMC itu gak ada masalah jadi saya bisa bedain kecuali kalian cuma punya satu channel jadi kalian susah bedain kalau ini kan saya punya banyak dan saya tahu itu ya gak masalah jadi bagi Oten-Oten silahkan report sebanyak mungkin selama kita gak melakukan kesalahan ya gak bisa sama kayak teman-teman misalnya dilaporkan oleh teman-teman kalian atau orang lain ada 10 orang yang telepon polisi bilang rumah nomor 2 itu tiap hari buat keributan nomor 2 itu bandar narkoba ya di fitnah gitu kan dia itu pengedar narkoba polisi datang rajia gak ada narkobanya besok yang lain lagi lapor diperiksa lagi gak ada mau seribu kali diperiksa pun selama ya kita memang gak melakukan itu gak ada masalah cuman repot aja sama seperti channel HMC ini yang repotnya apa ya dolarnya kuning aja dolarnya kuning terus gitu gak dapat penghasilan ya karena reportnya banyak tapi youtube gak bisa ngapa-ngapain juga karena setiap dia periksa gak ada kesalahan setiap dia periksa memang gak ada sesuai gak melanggar gak ada masalah jadinya ya sama kayak yang tadi saya bilang rumah nomor 2 itu dia gak akan ditangkap sama polisi karena dia memang tidak melakukan seperti yang di fitnah cuman repot gak ya repot polisinya datang ya polisi tiap hari datang periksa rumah dia pergi ya kita harus bereskan lagi yang dibongkar nanti besok datang lagi kan dia di kerjaan tapi mau gimana ya mau gimana lagi oten-oten berpikir kalau mereka lakukan itu terus ya saya akan capek karena saya merasa wah youtubenya gak menghasilkan nanti Julius pasti nyerah karena youtubenya gak menghasilkan lagi dia pasti gak mau lagi buat karena kerja sia-sia saya katakan ya gak peduli kita sama juga dengan Bang Basin ya saya tahu sekali dengan Bang Basin karena beberapa kali kita sering ngobrol ya Bang Basin tuh channelnya mau gak menghasilkan pun dia akan gas channelnya gak ada penghasilan pun dia akan tetap maju jadi kalau kami gak ada masalah karena kami kenapa ya kita udah bilang ini perjuangan kami lila ita Allah ya jadi akalaupun channel ini tutup apakah kami sedih enggak saya sudah katakan ya berkali-kali dan saya ngomong ya saya masukkan dalam doa kepada Allah kalau memang channel ini channel ini HMC ya channel ini HMC di takedown sama youtube saya anggap itu adalah dari Allah dan Allah sudah mengatakan finish kerjaan saya jadi saya udah bilang sama Allah ya Allah kalau memang nanti channel HMC ini ditutup ya sama youtube artinya saya yakin bahwa ini dari Allah ya karena gak mungkin segala hal bisa terjadi sama saya kalau bukan izin dari Allah jadi kalaupun channel HMC ditutup saya tahu bahwa Allah sudah menyuruh saya selesai disini dan saya fokus kepada yang lain saja saya gak akan membuat channel pengganti HMC ya dengan format yang sama ya kalaupun ada channel kayak kisah HMC ya terus juga ada yang lain itu formatnya kan beda kalau di HMC ini memang pendapat pribadi saya dan kita malam biasa live ya jadi kalau sempat channel HMC ini ditutup youtube maka saya menganggap yang saya lakukan sekarang sudah cukup ya sudah selesai intinya sudah selesai dan Allah sudah tidak mau saya melakukan hal ini maka saya akan melakukan hal yang lain saja ya gak masalah gitu walaupun ya ini adalah channel yang cukup besar ya cukup besar dan cukup bisa bisa membuat oten-oten kepanasan tetapi kalau Allah sudah menyuruh selesai saya mau apa dari awal saya katakan seperti itu jadi kalau channel ini memang ditutup sama youtube ya hilang ya dibuang sama youtube artinya memang sudah selesai pekerjaan saya apakah saya akan komplain gak saya tinggal lakukan hal yang lain ya jadi saya tinggal mencari Allah itu ingin saya lakuin apa apakah saya harus fokus kepada kisah HMC ya fokus kepada kisah-kisah para muhalaf saja atau saya harus fokus kepada pekerjaan yang lain gitu itu yang akan saya lakukan jadi gak ada masalah mau kalian ngancam gimana pun saya gak peduli Oten ya kalau kalian pengen video yang kemarin itu ditutup atau dihilangkan minta baik-baik ya mungkin saya akan berpikir gitu kalau kalian ngomongnya baik-baik ya minta tolonglah Julius janganlah nanti masalah kami loh ya kasihanlah kami gitu kan kami belum punya apa-apa kami baru mulai merintis belum seperti Rudy kalau Rudy sudah punya rumah sudah punya mobil dari hasil donatur kalau kami kan belum dapat apa-apa kalau Airband ada Rion ngomong seperti itu mungkin saya akan berpikir yaudahlah saya buang karena kasihan juga gitu kan tapi ini kan gak malah sok-sok keras pantang bagi kita saya juga bingung nih setahu saya Airband ini orang Batak dan dia harusnya tahu karakter orang di Medan seperti apa tetapi mungkin dia dari lahir gak pernah di Medan ya sehingga dia gak tahu di Medan dan Aceh itu sama pantang sekali anda tantang pantang gitu istilah kita tuh gak pernah kita menghindari tantangan orang selama tantangan itu tantangan yang masuk di akal kalau kalian mau lapor silahkan saya katakan gak peduli saya kalau cuman yang seperti ini aduh ya reme-teme jadi mewek-meweknya kebangetan yang saya lihat ya bahkan mereka sedang berpikir untuk melarikan diri dan banyak sekali Oten-Oten yang sedang mewek saya cuman bisa ketawa sih lihat mereka ini ya saya cuman bisa ketawa jadi mereka kasih deadline sampai hari Senin kemarin ya kasih deadline sampai hari Senin kalau gak salah terus mau laporkan ya silahkan dari kemarin kita tunggu nih Oten-Oten ini kirakannya apa gitu bahkan saya dari kemarin nunggu King David itu yang mengancam akan melaporkan Rudy Yohanes bukannya dilaporkan malah dia yang hilang ini gak kak juga nih ya King David ini ngelawa-ngelawa aja ya jadi bagi teman-teman Oten silahkan ya kita gak pernah takut dengan yang ginian dan malah kita mendukung kalian untuk melaporkan kami karena memang itulah yang bisa kalian lakukan hanya itu yang bisa kalian lakukan karena kalau diskusi ya kalau kita buka-bukaan kalian babak belur yang bisa kalian lakukan hanya membungkam orang gimana cara HMC ini dibungkam supaya jangan kesebar yang mereka lakukan ini kejahatan-kejahatan dan bagaimana sebenarnya diri mereka hanya itu yang bisa kalian lakukan selebihnya ya gak ada mewek-mewek aja seperti biasa ya jadi bagi Oten-Oten silahkan dan bagi teman-teman penonton HMC ya gak usah takut yang ginian udah saya katakan ya kalau memang channel ini ditutup ya itu karena Allah bukan karena mereka ya jadi kalau kita tuh beda dengan mereka wah dia kecelaka itu gara-gara setan gitu enggak semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena Allah sudah mengendakinya jadi kalau channel itu jangan bersedih ya jangan bersedih artinya yang saya lakukan ya sampai segitu saja memang sudah selesai dan akan ada orang-orang yang meneruskan ya tetap akan ada yang meneruskan perjuangan ini gak usah takut ya jadi mau itu channelnya hilang ataupun ada yang terjadi sesuatu dengan saya ya ya jadi bukan channel saja yang hilang ya salah-salah kan saya juga bisa kenapa-kenapa saya juga orangnya bisa kenapa-kenapa jadi gak usah takut kalau memang itu terjadi ya itu memang Allah mengendaki dan Allah pasti akan menyediakan yang jauh lebih luar biasa akan ada pengganti HMC yang lain ya akan ada HMC-HMC yang lain yang jauh lebih luar biasa jadi yakinlah itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan makasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel HMC ini ya luar biasa sekali gak terasa ya perjalanan dari channel ini mungkin itu saja makasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di HMC yang berikutnya maksudnya konten-konten berikutnya ya bukan HMC yang kedua ketiga ya sampai jumpa di konten berikutnya selamat menikmati